Wari-wari versi live action Jadi, gue memutuskan untuk membahas film ini aja Seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler Jadi, bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya Kalau sudah, saatnya kita lanjut Film diawali dengan pengenalan karakter Yaitu Akira, Yuna, Kazu, dan Ryo Yuna merupakan seorang wanita yang sangat remalu Dan bermimpi memiliki seorang pacar Seperti seorang pangeran di sebuah buku yang ia baca Sedangkan Akira merupakan seorang wanita yang sangat tegas dan percaya diri Berkebalikan dari Yuna Kazu merupakan teman masa kecil Yuna Dan bercita-cita ingin menjadi seorang film maker Jadi, dia begitu sangat memukai film Sedangkan Ryo adalah adik dari Akira Akira dan Ryo baru saja pindah dan tinggal di apartemen yang sama dengan Yuna dan Kazu Awal pertemuan Akira dan Yuna Ialah saat Akira meminta tolong kepada Yuna Untuk meminjamkan uang karena Akira lupa membawa uang Dan mereka berempat pun akhirnya juga satu sekolah di SMA yang sama Mereka satu kelas kecuali Ryo yang terpisah di kelas lain Kisah diawali saat Yuna menceritakan seorang pangeran yang dia lihat di lift apartemennya pada Akira Dan Akira mengajaknya untuk datang ke rumahnya untuk belajar Saat sampai di rumahnya Akira, Yuna sangat terkejut dan malu Karena yang membuka pintunya adalah Ryo Ryo yang dianggapnya pangeran dan pernah diceritakan pada Akira Akira yang tahu Akira berinisiatif untuk meninggalkan Yuna dan Ryo berdua Agar mereka bisa bercerita lebih banyak Di kamar, Yuna melihat sebuah surat yang jatuh dari dalam tas Ryo Yuna pun menanyakannya Kemudian, Ryo menceritakan kalau dia telah menolak orang yang memberikan surat itu Alasannya karena sebenarnya dia sudah memiliki seorang yang dia taksir Mendengar ucapan Ryo, Yuna jadi pesimis Karena masa dia akan ditolak karena Ryo ternyata sudah memiliki gebetan Sedangkan Akira, di jalan dia berjumpa dengan Kazoo Dan mereka pun pergi ke taman Akira melihat Kazoo begitu dewasa dengan kata-katanya Dan membuat Akira mulai tertarik dengan Kazoo Saat Yuna dan Ryo sedang belajar Tiba-tiba sang ibu datang dan mengira kalau Ryo dan Akira sedang berduaan di kamar Sang ibu takut kalau ada dan step-sister atau Ryo begitu cukup malu dan Akira pun datang Dan juga mengetahuinya dan langsung terlibat cek cok dengan sang ibu Di saat ini Yuna baru sadar kalau mereka ternyata saudara tiri Akibat ibu Akira menikahi ayahnya Ryo Ryo menaruh jari telunjuk di bibirnya dan mengarahkannya kepada Yuna Yang menandakan kalau Yuna harus menjaga rahasia Kalau orang yang disukai Ryo adalah Akira Suatu hari, Yuna dan Ryo sedang belajar di perpustakaan Namun karena ada cabai-cabai yang Jepang datang mengganggu Akhirnya Ryo dan Yuna pergi Di jalan mereka kehujanan dan Ryo langsung menarik tangan Yuna untuk mencari tempat bertemu Kemudian Ryo menyuruh Yuna untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia suka Yuna pun mengatakan kalau sudah pasti ditolak Namun agar perasaannya lega Akhirnya Yuna pun mengungkapkan perasaannya kepada Ryo Dan Ryo pun meminta maaf karena tidak peka sebelumnya Dan malah menceritakan perasaannya terhadap orang lain Dan tentu saja Yuna ditolak Akhirnya Yuna pulang sendirian Dan di depan apartemennya Yuna bertemu Akira dan langsung menangis Keesokan harinya Ryo mendapat kabar kalau Akira berada di ruang UKS Akira pingsan saat pelajari ularaga Dan Kazu yang mengendong Akira ke UKS Siangnya saat Ryo hendak mengantar minuman Dia malah didahului oleh Kazu Dan itu semakin membuat Ryo cemburu Sepulang sekolah Karena hujan Akira memutuskan Ingin singgah di toko DVD langganan Kazu Namun Akira dihentikan Karena Ryo datang membawa kini payung Di jalan mereka ngobrol Dan karena suara Ryo tidak terdengar Dia pindah ke payung Akira Ryo menanyakan hubungan Kazu dan Akira Akira tidak menjawab Dan membuat Ryo marah dan ngamuk Kemudian sebuah mobil lewat Dan kecepatan itu digunakan Ryo Untuk mencium Akari Hal itu membuat Akari begitu amat marah Karena telah menghancurkan usaha mereka Untuk menjadi sebuah keluarga Kesokan harinya Ryo pergi bersama Yuna Dan Ryo mengatakan Kalau dia telah membuat kesalahan Dengan mencium Akari Di sana kemudian Ryo menceritakan Masa lalunya Berawal saat dia bertemu dengan Akira Saat masih SMP Mereka sudah begitu dekat Pada suatu hari Ryo ingin menembak Akira Dengan menyuruhnya datang ke taman Namun Ryo tidak mendapatkan balasannya Namun Ryo melalui telpon Akira Yang menggunakan nomor ayahnya Ryo Dan terungkap Kalau ayahnya Ryo Akan menikah dengan ibunya Akira Dan Ryo berpikir Alasan Akira tidak membaca pesannya Karena ponsel Akira rusak Kesokan harinya Terjadi pertengkaran Antara Ryo dan Akari Di sekolah Kemudian Beno membawa Ryo Dan menjelaskan Kalau Akari telah bercerita Kepadanya Kalau saat itu Sebenarnya Akari tahu Kalau Ryo menyuruhnya ke taman Dan Akari tahu Kalau Ryo akan menembaknya Dengan segera Akari berlari keluar Namun di depan apartemennya Akari malah bertemu ibunya Bersama sang pacar Yang ternyata ayahnya Ryo Hal itu membuat Akari begitu kecewa Dan dengan terpaksa Dia menjatuhkan ponselnya kegenangan Dan itu hal terbaik Yang harus dilakukan Untuk menjadi keluarga Setelah mendengar ucapan Yuna Akhirnya Ryo sadar Dan akhirnya meminta maaf kepada Akari Akari pun memaafkannya Namun di kamar Terlihat Kalau Akari menangis Karena tahu Kalau mereka harus sama-sama berjuang Dengan perasaan mereka masing-masing Ryo pun berterima kasih kepada Yuna Karena berkat dia Ryo dan Akira akhirnya kembali berdamai Dan Ryo pun secara tak langsung Mulai menyukainya Di kota mereka Sedang mengarahkan festival budaya Dan terlihat Yuna begitu cantik dengan rendananya Membuat Ryo semakin menaruh hati padanya Begitu juga dengan Akari Dan membuat Kazoo semakin menyukainya Malamnya Akari terpisah dari Kazoo dan Ryo Dan Kazoo memutuskan untuk mencari Akari Akhirnya Kazoo bertemu dengan Akari Yang sedang membersihkan kimononya Yang terkena saus Mereka pun bertukar nomor ponsel Dan Akari pun Kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Kazoo Karena Akari yakin Kalau Kazoo juga menyukainya Namun ternyata Kenyataan yang diterima Akari Begitu pahit Karena Kazoo ternyata menolaknya Kazoo pun sebenarnya juga menyukai Akari Namun dia harus menahan perasaannya itu Setelah Kazoo tidak sengaja Melihat Ryo dan Akari Di sekolah Ryo sedikit jengkel Setelah tahu kalau teman sekelasnya Bernama Agatsuma Juga menyukai Yuna Sedangkan Kazoo Yang sedang mencari spot Untuk pembuatan filmnya Didatangi Akari Dan langsung menawarkan dirinya Untuk membantu Kazoo Kazoo pun memperbolehkannya Dan diam-diam Kazoo mengambil foto Akari Di sekolah sedang mengerikan festival tahunai Yuna kemudian bertemu dengan Agatsuma Agatsuma pun kemudian membawa Yuna pergi Sedangkan Akari Bertemu kembali dengan mantan pacarnya Datang ke festival sekolah itu Namun terlihat kalau Akari Sudah tidak menghiraukannya Karena sang mantan yang sudah meninggalkannya Lalu tak sengaja Ryo melihat Yuna Yang sedang berjalan dengan Agatsuma Ryo pun memutuskan Untuk mencari Yuna Ryo bertemu dengan Kazoo Dan menanyakan keberadaan Yuna Dan disini Kazoo tahu Kalau wanita yang disukai Ryo Bukan Akari Melainkan Yuna Hal ini membuat Kazoo Akhirnya memiliki kesempatan kembali Untuk mengungkapkan perasanya Kepada Akari Yuna menghubungi Akari Dan mereka pun bertemu Kemudian Yuna mengatakan Kalau dirinya telah ditembak oleh Agatsuma Namun Yuna begitu bingung Karena perasaannya masih berharap kepada Ryo Dan Yuna pun akhirnya menolak Agatsuma Dan mengatakan ingin mencoba kembali Mengungkapkan perasaannya kepada Ryo Singkat cerita Akhirnya Yuna dan Ryo bertemu Di sebuah lorong sekolah Yuna pun berterima kasih kepada Ryo Karena berkat dirinya Sekarang Yuna sudah tidak jadi kemarin Dan Ryo pun akhirnya mengungkapkan Perasaannya kepada Yuna Yuna begitu kaget Namun tentu saja Itu hal yang sangat membahagiakan Dan akhirnya mereka pun jadi dia Dan dari jauh Terlihat Kazoo mengambil foto Momen indah mereka Dan dipanjang di mading sekolah Akari melihat foto Yuna dan Ryo Dan mengetahui Kalau mereka sudah jadian Namun dia tertuju pada sebuah foto Yang ternyata foto dirinya Dan mengetahui Kalau sebenarnya Kazoo Ada menaruh hati padanya Saat pulang sekolah Akari tidak sengaja Mendengar obrolan orang tuanya Tentang perpisahan Dan membuat Akari Terlihat semakin terpukul Hari-hari berlalu Terlihat Yuna dan Ryo semakin dekat Sedangkan Akari yang sudah lama Tidak bertemu Kazoo Memutuskan menghampiri Kazoo Dan terdengar Kalau keluarga Kazoo sebenarnya Sama dengan keluarganya Yang sering bertengkar Dan mereka pun pergi ke taman Yang berada di sebuah bukit Tempat favorit Kazoo Saat masih kecil Keesokan harinya Yuna bercerita kepada Akari Sepulang malam Kazoo jalan bersama Akari Orang tua Kazoo membuang semua koleksi DVD Kazoo Dan melarangin menjadi film maker Akari pun datangi Kazoo yang sendirian di kelas Namun obrolan mereka malah semakin membuat hubungan mereka memburu Sedangkan di rumah Akari yang baru datang Langsung disuruh berkumpul Untuk membicarakan masalah keluarga Yang mana keluarga Akari memutuskan untuk pindah ke Amerika Meskipun hal itu ditentang Akari dan Ryo Namun itu adalah jalan terbaik untuk keluarganya Agar tidak terpisah Setelah memikirkan sangat panjang Akari mau tak mau Terus mengikuti kemauan orang tuanya Dan malamnya Akari mendatangi toko DVD langgaran Kazoo Keesokan harinya Ryo menemui Kazoo Dan mengatakan Kalau mereka akan pindah ke Amerika Kecuali Ryo yang akan tetap tinggal dengan syarat Ryo harus memiliki pekerjaan Hal itu membuat Kazoo terkejut Ryo pun menyuruh Kazoo untuk mengungkapkan perasannya kepada Akari Karena Ryo tahu Kazoo juga menyukai Akari Dan tidak mungkin Semua ini berakhir tanpa menyatakan apa-apa Kazoo yang beralasan Akhirnya sadar Setelah menemukan sebuah DVD di lockernya Dan yang memberikannya adalah Akari Malamnya saat Akari beres-beres Dia mendapat pesan dari Kazoo Untuk menemuinya di taman Tak ingin kejadian masa SMP-nya terulang Akari langsung pergi ke taman di bukit Untuk menemui Kazoo Dan akhirnya dengan perasaan yang mendalam Kazoo pun mengungkapkan perasaannya kepada Akari Akari begitu bahagia Sampai dia meneteskan air matanya Dan singkat cerita Akhirnya Kazoo dan Akari pun jadian Yuna dan Ryo pun diberitahu Kalau mereka berada di taman Akhirnya Yuna dan Ryo pun datangin mereka Dan terlihat kebahagiaan telah menghancurkan rasa pahit dan luka Karena peristiwa ditolak maupun menolak Dan film pun selesai Oke mungkin sekian dulu orang kumohon alur cerita dari Omoi Omowarefuri Furare Live Action ini Bagi kalian yang sudah menonton versi anime dari film ini Mungkin akan merasa bosan dengan alur cerita yang panjang dan lama Namun percayalah dengan versi live action ini Kalian akan sangat-sangat mengerti penjelasan dari versi anime ini Dan juga perbedaan adegan dan cerita dari kedua versi anime film ini Wajib menonton Terima kasih telah menonton